Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ RP3YD, maka diundur di bulan November. Ya, kalaupun tidak tersenggara RP3YD di tahun 2020, apa yang jadi masalah? Tinggal dikasih tahu. Kondisi COVID. Tetapi, taat periodisasi itu jauh lebih penting. RP3YD, coba bayangkan ya, saya nggak tahu ya setelah yang dari Balikpapan tahun 2017, apakah RP3YD sampai dengan sekarang ini itu berhasil dengan maksimal? Saya kira tidak. Yang berhasil itu, ya bukan apa-apa ya, ini keberhasilan kita bersama, itu di Januari 2017. Yang kemudian ART-nya lebih sempurna, lahir pertama kalinya peraturan perkumpulan, kemudian di situ KTAINI yang terintegrasi dan multifungsi. Siapa yang bisa menafikan itu? Tapi setelah, saya tadinya sudah pensiun ya, jadi saya sudah ingin santai-santai saja menikmati hari-hari bersama keluarga dan pekerjaan, ya. Sama cintaku, gitu ya. Karena, ya sejujurnya, bro, ya. Di usia saya yang juga sudah lebih, gitu ya. Waktu-waktu lalu itu lebih banyak terbuang untuk kegiatan-kegiatan pergerakan, lah. kegiatan-kegiatan organisasi, nah sehingga saya bersyukur kemarin itu bisa mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk keluarga, gitu kan. Terus kembali lagi, ya. Yang seharusnya tiga bulan sebelum November di tahun 2021 itu, ya. Itu sudah disampaikan bahwa ini pra-kongres. Tidak dilakukan, ya. Padahal waktu itu COVID sudah landai. Di 2020 COVID masih eh, 2020 tinggi. Memang 2021 sudah mulai landai. Ya, sudah landai. Nah, dan kawan-kawan sudah ada yang berangkat di bulan Maret itu ke Lombok, kan? Kawan-kawan IPAD, kan? Nah, bisa IPAD bikin KLB dan setelah itu sudah banyak kegiatan-kegiatan lain. Oh, pakai hybrid? Ya, bisa. Dikombinasikan kalau untuk RP3YD, betul. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa itu didiamkan? Ya, mungkin PP menyamarkan. Terus, kenapa kok kawan-kawan ketua-ketua pengwil apa benar mereka tidak tahu? Saya nggak yakin mereka tidak tahu. Seharusnya mereka taat ajas. Ya, karena taat priorisasi itu itu salah satu kunci keberhasilan atau tidak berhasil yang memimpin organisasi. Karena dampaknya itu dari PP ke pengwil pengwil ke pengda juga termasuk DKP, DKW, DKD juga termasuk tentang kegiatan-kegiatan pokok organisasi yang tidak bisa terselesaikan juga termasuk surat-menyurat atau administrasi yang berkaitan dengan kepentingan kawan-kawan yang mau memperpanjang usia jabatan rekomendasinya minta ke PP PP-nya sudah expired kemudian yang mau pindah wilayah kemudian kegiatan-kegiatan pokok misalnya seperti kode etik itu konsentrasinya akan menjadi puyar. Tapi kan setelah dari November itu kan muncul KDK keputusan di luar Kongres yang memunculkan dua kali KDK KDK pertama itu bulan Februari di minggu keempat minggu keempat Februari muncul KDK pertama betul? ya kenapa kok di bulan Februari KDK yang seharusnya KDK itu tiga bulan sebelum November harusnya 2021 katakanlah misalnya KDK itu KDK itu kan begini bro di pasal 12 di pasal 12 itu keputusan di luar Kongres keputusan di luar Kongres itu boleh mengakomodir dan ada kesetaraan dengan keputusan Kongres tapi tentu itu untuk hal-hal tertentu kalau misalnya untuk memperpanjang pelaksanaan Kongres karena dianggap momennya bertepatan dengan waktu-waktu yang tidak pas misalnya di bulan Ramadan kah atau di Natal Tahun Baru kah gitu ya atau apapun gitu ya sehingga dimundurkan lah dan KDK itu itu durasi idealnya itu dua bulan bro kenapa dua bulan ya pengurus pusat setelah setelah diputuskan melalui katakanlah minimal rapat pengurus harian yang idealnya itu adalah rapat pleno PPINI untuk mengeluarkan KDK jadi tidak bisa KDK itu hanya diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum enggak bisa dong ya nah harus melibatkan seluruh pengurus nah dikirimkan ke seluruh anggota melalui pengwil dan pengdat dikirimkan tanggal 24 Februari 23 Februari ke seluruh anggota melalui pengwil dan pengdat suratnya walaupun sekarang canggih tetapi secara administratif tentu pengwil akan mengarsipkan kemudian akan membahas di tingkat pengwil diteruskan ke pengdat nah ada surat pengantar yang dilampiri surat dari PPINI kemudian pengda menerima surat PP yang ada lampirannya itu ya jadi surat pengwil lampirannya surat PP tentang KDK tentu mereka juga harus membahas bagaimana mekanisme untuk diteruskan kepada anggota secara sirkuler boleh saya dulu pernah ya waktu di Karawang itu tanda tangan secara sirkuler setuju atau tidak setuju nah itu kemudian kembali nanti dari pengda diteruskan ke pengwil pengwil meneruskan lagi ke PP ya tidak bisa ya surat tanggal 23 itu dianggap dalam waktu satu bulan sampai lagi keputusan itu ada jawaban atau tidak itu dianggap oleh PP itu final tidak bisa karena PP juga harus menginventarisasi menghitung setuju tidak setuju dan abstain yang kemudian itu disampaikan kembali kepada anggota jadi minimal itu dua bulan nah kalau kalau KDK pertama itu tanggal 23 Februari tahun 2021 kemudian muncul lagi KDK bulan Maret bulan Maret 2022 2022 ya jadi tanggal 23 Februari 2022 KDK pertama dan tidak sampai dua bulan tiba-tiba muncul KDK yang kedua di bulan Maret betul bukan kalau tidak salah di bulan Maret itu tanggal 24 Maret betul kan hanya satu bulan kurang satu bulan ada apa ada apa itu kenapa tidak tidak ada protes tidak ada loh ada KDK dua kali dalam waktu satu bulan kurang tanggal 23 Februari 24 Maret kan gak sampai satu bulan muncul satu bulan lah muncul dua kali KDK kenapa tidak ada saya tanya lagi apakah yang harus protes itu anggota kita ini bukan pasar induk itu yang menginginkan semua orang semua anggota itu teriak siapa yang idealnya komplain protes ketua-ketua pengwil Dewan kehormatan pusat ya Dewan penasehat harusnya mereka ya kan bukan kita para anggota bisa dong menyampaikan ke pengda nah itulah yang saya menurut saya salah tugas pengurus itu kan mengurusi anggota mulai dari tingkat daerah wilayah ada Dewan kehormatan daerah ada wilayah dan pusat jadi roda organisasi ini itu yang diberikan keunangan lebih mereka lah yang seharusnya lebih fokus kita gak mau bro ya apa ada sedikit gejolak kemudian dilempar dan akhirnya yang teriak-teriak adalah para anggota mau jadi apa organisasi notaris yang seharusnya dia punya wibawa ya iya kan bye